Intro Halo teman-teman, selamat datang kembali di Unbreakable Journey Minecraft Survival Indonesia episode ke-79 Setelah kemarin ada suara laba-laba entah dimana Setelah kemarin kita udah berhasil bikin si Corus Plant Farm-nya Atau Corus Fruit Farm atau apapun yang teman-teman suka menyebutkan farm-nya Jadi sekarang kita bakalan ngerapiin si bangunannya Karena kan kadang-kadang saya bikin mininya doang Maksudnya konsep bangunannya abis itu dirapiin di belakangan Sekarang kita bakalan rapiin bareng-bareng Karena ada yang minta juga Dan daripada kemarin dijadiin satu episode yang makin lama makin panjang dan makin-makin Makanya kita sekarang di episode kali ini bakalan ngerapiin si Corus Fruit Farm-nya gitu ya CFF, Corus Fruit Farm Nah itu maksudnya Jadi sekarang kita bakalan panen dulu nih si flower-nya Jadi kita hancurin dulu biar enak gitu ya ntar ngedesainnya Jadi kita bakalan manenin si flower-nya Nah gunanya fence ini adalah menahan si flower biar gak makin lama makin tinggi Jadi kita panen dulu Oke sekarang kita tinggal memencet tombol rahasia ini Gak rahasia juga si tombol yang ada di depan Untuk manen si Corus Fruit-nya Ini dia bakalan jatuh ke tengah huruf X-nya ini Dan kita tinggal ngambilin gini Terus ini nyakut-nyakut defense juga diambilin Pokoknya diambilin semua Ntar juga nih si huruf X-nya bakalan diganti gitu ya Pake apa ya pur-pur block mungkin ya Dari liatan agak mantap Dikit Dan sekarang kita kembali dulu ke markas Untuk ngambil bahan ini ya Bahan bangunannya Kita ngambil dark lock gitu ya Jadi ntar rencananya si farm-nya ini bakal dikelilingi Jadi kita bikin tembok gitu kotak doang Cuman temboknya ntar bakalan pake air Yoi gak? Ya biasa aja sebenernya Cuman ya keren aja gitu Jadi temboknya sebenernya bisa ditembus gitu kan Pake air Jadi ntar kita bikin kayak Di atas itu kayak Bolong gitu Jadi ntar di bawahnya dikasih kayak buat tempat wadahnya Dan disini kita bakalan Apa namanya? Memanfaatkan barang-barang yang udah kita buat Jadi ntar paling rencananya di huruf X-nya itu ya Dikasih pencahayaan gitu Cuman kayaknya gak pake glowstone Karena makin lama makin habis Malesnya Ria lagi Jadi kita bakalan pake Ini nih Jack o'Lantern Atau pumpkin yang dikasih torch Yang pumpkin menyala gitu lah Jack o'Lantern Ya temen-temen juga udah pas tiba Udah tau Jack o'Lantern gitu kan Jadi ntar kita kasih Jack o'Lantern di bawah Dan kita kasih kaca gitu di atasnya Cuman ntar paling pake ungu gitu ya warnanya Biar keren kacanya Gini paling X-nya kita hancurin Jadi disini ntar kita ganti pake pur-puru block Dan juga Jack o'Lantern Jadi dipanjangin gitu ya Biar nyala aja Biar agak terang Biar gak gelap-gelap banget Takutnya ntar Ada monster yang nginep gitu kan disini Makin ini Makin jadi ntar Tiba-tiba ada itu creeper Nah kan Yang udah kita buat masalahnya Soalnya ntar air Kalau misalnya diledakkan Makin hancur Dan ntar Kita bakal Memanfaatkan Es temen-temen Jadi kita kan udah bikin pabrik es Nah itu kan esnya Ini buat apa nih bikin pabrik es Gak dipake-pake Makanya ntar kita pake Buat si airnya ntar yang diatasnya ya Ntar ada triknya Gak trik juga sih Biasa aja sebenernya Biar keliatan keren doang Ngomongnya Pake trik-trik apaan Orangnya cuman bikinin doang Ntar pokoknya Dikasih es gitu diatasnya Jadi sekarang kita bakalan bikin Ininya dulu Stair Jadi Stairnya dibuat nutupin di bawahnya gitu Jadi kita bikin Apa sih Wadahnya gitu ya Biar si airnya Jatuhnya ke wadahnya ini gitu Biar gak kemana-mana gitu Maksudnya Untung si redstone nya udah kita Taruh di bawah plank gitu Jadi ntar kalo kena air ya Gak ada masalah gitu ya Ini kayaknya enaknya Ditaruh disini gitu mungkin Keliatannya agak Eh Taruh dulu Ini ntar ada tempat buat naik Tapi kayaknya Gak disini temen-temen Gimana ya Gini kayaknya Kayaknya ntar di bawah dikasih daun gitu ya Paling ya Jadi kita taruh di atasnya gitu Biar keliatan Agak naik Nah ntar nih buat tempat naiknya disini Tapi ntar kita bikin tempat ininya dulu Tempat apa namanya Wadahnya Wadah airnya Gini ya ntar jadi di bawahnya dikasih daun Kita kasih aja terus semuanya Ini Ya ginilah pokoknya ya Ngelingker Pake stair gini Aneh kan Ya gitu lah Karena kita spesialis membuat bangunan yang aneh gitu kan Self-proclaim Kayak gini Nah ntar buat tempat airnya gitu Jadi airnya jatuhnya kesini Pas ke atas redstone-nya gitu ya Semoga aja gak jebol Nah kayak gini Habis lagi si stairnya Jadi ntar si airnya jatuh ke atas redstone-nya Mantap gak nih Ntar kalau misalnya Makanya jangan dihancurin Makanya si ininya Si plank yang di bawahnya Si oak plank-nya Ntar kalau misalnya oak plank-nya hancur Makin jadi kita Kita pindahin dulu Biar agak deket gitu ya Disini gitu Ngapain juga dipindahin kesitu ya Makin jauh Oke kayak gini Terus kita bikin ini dulu plank-nya Jadi ntar Kayak apa sebenernya sih Sebenernya cuma ini doang Cuman apa ya Cuman kayak tembok gitu doang Standar doang Paling ntar kita hias Apa ya Ya gitu lah pokoknya Yang penting ada airnya ntar pokoknya Dengan memanfaatkan es yang udah kita buat Ini kita susun dulu semuanya Wadahnya ya Kesamping juga gini Sip Waduh salah lagi Oke Lalu kita tutupin Dan selesai Ini lah dia Ini baru wadah bawahnya Jadi ntar kita naik ke atas Buat Jadi airnya ntar Ngalirnya kesini gitu Nggak ngalir juga Jatohnya gitu maksudnya Biar nggak Makin kemana-mana Ntar akhirnya makin ke dalam Malah banjir Kayaknya kita kasih daun gitu ya Atau kasih ya daun aja lah Gini ya Udah lah Kan dia nggak Nggak ini juga Menahan air dan menahan apapun Jadi kan nggak Ini sebenernya udah lumayan terang Cuman ntar kita hancurin aja lah ini ya Maksudnya kita kasih si ininya Jack O'Lantern Sekarang kita hancurin dulu si huruf X-nya Ini semuanya di jalur jalannya temen-temen Jadi ini jalur yang nggak kena air gitu ya Disini bakalan kita kasih Purpur block dan juga Jack O'Lantern Semoga aja hasilnya nggak aneh Harusnya sih aneh Biar-biar ini kan Biar sesuai dengan ini Moto kita membuat bangunan yang aneh Ini apa Coba dia jadinya Makin lembut Makin nyawur Gitu pokoknya kita hancurin aja dulu nih Bagi huruf X-nya Lalu ntar kita kedalemin Buat naruh si Jack O'Lanternnya gitu ya Gini pokoknya Yoi Huruf X Mantep banget kan farmnya Biasa aja sebenernya Jadi kita Kita rapiin aja dikit Gini kayaknya Ya udah lumayan Tinggal ke sampingnya yang ini nih Kita hancurin lagi Pokoknya sama gitu ya Bikin huruf X Buat jalur ininya pokoknya Jalur ngambilnya Oke Nih ntar Jadi Nah ini kita hancurin Kita masukin ke dalam Eh di bawah sini kita hancurin Ntar jadi si Jack O'Lanternya ada di bawah gitu Terus di bagian atasnya dikasih kaca Kacanya itu ntar kita pake warna ungu gitu ya Biar masuk sama si purpur blocknya Sebenernya gak masuk sama Dark locknya sih Ini aneh banget bangunan ya Nah ya gitu lah Ya gitu lah pokoknya Biar satu-satunya yang aneh gitu kan Biar satu-satunya yang aneh gitu kan Labu siam Labu siam Labu apa namanya Labu pumpkin Buat Mana lagi ya Buat lampunya Jack O'Lanternya Oke ini dia Labu pumpkin Itu sebenernya labu doang gitu Labu pumpkin Malabu-labu berarti ya Gini pokoknya Terus kita kasih torch Biar dia menyala Menjadi Jack O'Lantern Jack O'Lanternya ini Bakal menerangi dunia Gak juga menerangi farm ini doang Biar gak Mana lagi Gak gelap-gelap Oh disalah ini malah Ini ya Malah redstone torch Nah Gini harusnya Oke Jack O'Lantern Jack O'Lanternya bakal ditaruh Di bawah banget Ini sebenernya bangunannya aneh Warnanya gak masuk Bangunannya aneh Gini Ya begitulah pokoknya ya Yang penting ada dulu bangunannya Gini lah pokoknya Kita kasih Jack O'Lantern pokoknya semuanya Gini Sip Biar agak terangan dikit gitu kan Ini sebenernya Menghemat dan memanfaatkan Labu-labu yang Terlantar Labu banyak banget gak dipake Maksudnya pumpkinnya gitu kan Oke Sip 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 Nah Begini kan kan Kelihatan Aneh ya Norak banget nih bangunannya Bangunan ternora nih Pokoknya kita taruh aja Disini juga Biar agak terang Yoi Bangunan ternora 2018 Jangan salah ini Yaudah lah gitu pokoknya Terus abis itu Ntar kita taruh ini Kita taruh kaca Tapi warnanya ungu Biar ntar masuk sama Purpur blocknya Purpur block itu dibuat Dari ya itu Corus fruit Yang dibakar Terus Dijadiin Empat Maksudnya Dijadiin apa namanya Dijadiin empat Maksudnya Ditaruh empat Buat jadi purpur block Nih udah saya Panggang si Ininya Jadi pop Corus fruit Pop Corus fruit Nah si pop Corus fruit ini Abis dipanggang Nah Ditaruh empat Dia jadi purpur block Gitu doang Simple kan Buat yang belum tau Tapi pasti udah pada tau Cuma biar ini doang Biar makin menjelaskan Gitu Biar Apa ya Ya gitu lah Biar makin jelas Oke Sebenernya gak tau saya kemarin Jadi kita kasih glass Nah si glass ini Mewarnainnya Biar jadi ungu Kita menggunakan Flower farm kita Yang udah kita buat Jadi ntar kita tinggal Ngambil si bone mealnya Dari Farm yang udah ada Abis itu ntar Pake ini Mesin otomatis Mesin bunga otomatis itu Si bunga lilak Ini kan Bunga lilak Yang ini Bunga lilak Tinggal kita ngambil Si bone mealnya Terus ditaruh Di bunga lilak Ntar bunga lilaknya Menghasilkan Apa tuh namanya Magenta Magenta apa purple ya Gitu lah pokoknya Pokoknya kita warnanya Bunga lilak gitu ya Jadi sekarang kita bakalan Ngambil si Bone mealnya Terus di Eh bone Apa namanya Bone Terus dijadiin bone meal Baru gitulah pokoknya Jadi ini memanfaatkan Semua Farm-farm yang boleh kita buat Gitu kan Makin lama makin abis Nah ini dia Sip Mesti ada yang nyangkut Nyangkut Aduh Ini kayaknya Ya gitu lah Ntar lah pokoknya ya Dibersin Biarin aja dulu gitu Saya juga bingung Pokoknya gitu Habis itu kita ke Ini Flower farmnya Pakai bone meal Tinggal ditaro Pokoknya standar lagi ya Yoi gak Farm yang Pokoknya kita bikin farm Ternora Pokoknya ya Belum pernah bikin farm Ternora nih Ada huruf X nya lagi Yoi Kita namain farm apa ya Farm X Nah ini tinggal gini kan Yoi Tinggal dapet ini kan Si Apa namanya Dainya Eh dainya bunga lilaknya dulu Ntar baru dijadiin dye Dye itu buat Ngewarnain Buat warnanya Gak abis Yoi Tinggal kita matiin ini kan Jadi kita memanfaatkan Memanfaatkan semuanya tuh Dapet magenta dye Nah si magentanya ini Ntar bakal Digabungin sama si kacanya Biar jadi agak ungu-ungu Gimana gitu kan Yoi Ungu-ungu Unyu Yoi Ini makin lama Makin ngawur ya channelnya Gitu lah pokoknya Kita bikin bangunan ternora ya Jangan salah Bangunan ternora nih Kan biasanya orang-orang Nama-namanya keren gitu kan Bangunan terhebat Bangunan termutahir Bangunan full redstone Yoi Kita Bangunan norak Iya kan Lain daripada yang lain Bangunan ternora Yang paling norak Jadi kita jadiin dulu si Apa namanya Glass nya Pake ini Waduh ini kebanyakan apa ya Gimana ngilangin nih Kayak gini Udah kepasang gini Gimana cara ngilangin ya Kebanyakan kayaknya nih Waduh Udah Pencet ini lagi pake Shift ini Kayaknya Waduh Dikeluarin dulu ya Dijadikan 8 aja gitu ya 8 Maksudnya 8 Glass gitu Kayaknya gak Kayaknya malah lebih kayaknya nih Yaudah lagi nih pokoknya Sip Nyal dikasih kan Tuh Sip Udah Yoi Nah ini cukup lah Satu ini Satu stack kan Udah cukup lah kayaknya Kita taruh di atasnya sini Baru ntar pur-pur blocknya Di antaranya gitu Yoi Norak banget bangunannya ya Yang penting Ungu-ungu Unyu Mantap jiwa Biasa aja sebenarnya Nah pokoknya gini Ini baru kita kasih Pur-pur block Yoi Di antar aja Bapak bentuk huruf X Ini farmantan gitu ya X Oke Udah lumayan aneh Dan sekarang Untuk menambah keanehannya Untuk membuat bangunan ini Menjadi yang paling norak Sedunia Kita tinggal Ini ntar kita mau bikin ini dulu Bikin Tahapan ke atas Bukan tahapan Kayak Kayak apa sih Bentukan kita rapiin dulu nih ya Banyak banget Barang-barang yang gak jelas Jelas juga sebenarnya Cuman Dirapin aja Gak rapi-rapi juga Pokoknya dibersihin doang Si inventor kita Biar keliatan Agak enak dilihat gitu kan Nah gini kan Yoi bangunannya Warnanya Aneh banget kan Ungu Ini sebenarnya maksudnya mau Temanya Agak endstone gitu Cuman Udah terlanjur dikasih Eh maksudnya Agak endcity Cuman udah terlanjur dikasih Apa namanya Dark oak Jadi ya Udah gitu Jadi aneh Dan norak Dan yaudahlah Jadi sekarang kita bikin dulu ke atas Buat tutupannya Tempat kita buat naruh Ininya Airnya Ini ke atas gini Jadi ntar nih semua Dikelilingin gitu ya Kita bikin Ntar bolong gitu Bolong di tempat Air jatohnya Apa Jatohnya air Air jatohnya air Apa coba itu Bisa dimarin Guru bahasa Indonesia ini Ngomongnya makin-makin gak jelas Aduh Kayaknya ini udah lumayan Atau ketinggian Kayaknya Udah lumayan Kayaknya Coba kita Cek dulu ya Takutnya Tinggi banget Nah kayaknya udah lumayan ya Udah kayak Tembok apa gitu Tembok aneh lah pokoknya Ntar makin lama makin tinggi Makin Makin sulit Makin nembus Ini lagi nembus langit Gak mungkin sih Nembus 256 Gak mungkin Oke Pokoknya kayak gini Sekarang kita bikin tangga Ke atas Pake ini biasa Standar Pake Apa namanya Pake dirt Nah gini Disini aja kayaknya Terus kita Terus ntar kita Ini kita Apa namanya Naikin gitu Wah cepet banget nih langsung Nah gini Terus naikin ke atas Pokoknya intinya ntar Buat tempat naik turun ya temen-temen Biar gak usah Ini kayaknya hancurin aja ya Gak guna di bawah Tadi maksudnya mau bikin agak tinggi gitu Cuma dia Ya gini Nah gini kan lebih hemat nih Udah kita bikin kayak gini Pokoknya sampai ketemu atasnya Tiangnya baru ntar kita susun Kita bikin Ininya dulu Base nya Jadi tempat yang bolongnya Ini sebenernya kayak Apa ya Kayak Apa sih namanya tuh Case gitu ya Gak case gitu ya Gitu lah pokoknya Gini pokoknya Jadi ini kayak tempat Tempat jatuhnya ini Baru ntar kita bikin Di pinggirannya gitu Pake ini bantuannya Bantuannya si tanahnya ini Si dirt Makin gelap Waduh Saya sebenernya Monster yang lain gak terlalu ini Creeper doang nih Ntar diledakin Makin-makin Kita bikin dulu Kotak gitu ya Oke yang sekarang kita lakukan Adalah Bikin tutupannya Atau apa namanya Pinggirannya Bukan tutupannya Maksudnya pinggiran Apa ya Pokoknya pinggirannya Tempat air jatuh Gitu ya pokoknya Kayak gitu Jadi ntar di pojokannya Banget ini Di pojok dalem Kita kasih plank ke atas Gitu Biar keliatan ada tiangnya doang Sebenernya Jadi gak terlalu air-air Air-air semua Gitu Yoi gak Bangunan ternora Pokoknya kita bikin Kayak gini Ini buat yang udah gak tahan Silahkan di skip aja videonya Gitu pokoknya Bagi ke atas Gini Sip Ntar dalemnya pake plank Di luarnya kita pake Stair kebalik gitu ya Biar keliatan Ada Apa ya Ada bentukannya Dikit gitu ya Jadi gak kotak-kotak banget Gitu Gini lah ya Oke Kita tinggal Nerusin yang dalemnya Abis itu yang luarnya Tinggal kita kasih Stair Yang Apa namanya Stair yang kebalik Buat Apa namanya Buat nutupin aja gitu Ini apa sih Pokoknya gitu ntar Pokoknya Ini ntar dikasih air gitu Pokoknya gak ya Nah kan sulit kan Kalau udah sulit Maksudnya Kalau misalnya kita pake Ember gitu kan Makin Makin sulit Maksudnya Gimana sih pokoknya Kalau naruh ember Repot Gitu-ginya gitu doang Nah ntar kita pake S Yui gak pake S Ini Kita ancurin lagi Salah Gini pokoknya Pokoknya Full kita tutup Semuanya pake stair kebalik Sampai bangunannya Menjadi Bangunan Yang Norak Gini Sebenernya simple banget Cuma dininya doang nih Jadi gak usah Sulit-sulit lah Nah gini kan udah nih Ini Wah belum diiniin Lupa saya Belum dikasih tiang ya Bagian yang ini Jadi dikasih tiang ke dalam Semuanya ada tiangnya ke dalam Jadi ntar ini kita ancurin si Maksudnya kita rapiin si dirtnya Baru di atas tinggal kita taro es Inilah dia Yui Penggunaannya udah Hampir jadi Tinggal kita rapiin aja nih Kita hancurkan semuanya Biar bolong sempurna gitu ya Oke Sekarang yang kita lakukan adalah Ngambil esnya teman-teman Ngambil esnya buat ditaro di atas situ gitu Jadi itulah Jadi ada gunanya gitu kan Jadi memanfaatkan Ya elah Terbang aja Susah Nah begini Memanfaatkan Farm-farm yang boleh kita bikin gitu kan Jadi ada gunanya semuanya Yui Hampir aja Gue tengah kejedok Esnya udah Membentuk istana Ini Istana Elsa Kita tinggal ngambil disini Udah ada lumayan Kita ambil Abis itu kita tinggal Ada suara apa lagi Oh enggak Bisa jalan Kirain mandok Oke Abis itu kita tinggal Pergi kembali Pergi kembali Balik lagi maksudnya Yui Masih berfungsi dengan sempurna Kita tinggal balik lagi Buat naruh esnya di atas Abis itu Ntar kita tunggu Airnya biar Jatuh ke bawah gitu Jadi ntar kayak air mancur Kita bikin tembok air mancur Yui gak Satu-satunya di Di world ini sih Di world yang lain Pasti Maksudnya di orang-orang lain Pasti banyak yang udah bikin kayak gitu Kayak gini kan Yui Biar agak Lain dikit gitu temanya Biar norak Norak sekalian gitu kan Gak usah tanggung-tanggung Ada zombie lah gitu Ngapain dia naik kesitu kayaknya Kita sampun Ya gak bawa row Yaudah Yang gak bawa Iya row maksudnya Gak bawa panah Panahnya Kita mesti Lancurin dulu Si zombie nya Daripada ntar dia mengganggu Mending kita sekalian Gini dulu Masang S nya Gini Full Oke semuanya dikasih es Ini kan daripada kita bolak-balik Pake ember gitu kan Makin lama Makin-makin Pokoknya gitu Mendingan sekarang Ya mendingan pake es maksudnya Mendingan pake es Ntar Tinggal kita Terangkan Yui Terangkan Kita terangkan lah Diterangkan Maksudnya Di ini Dikasih pencahayaan Biar dia cair gitu kan Mana zombie nya Dia di bawah Dia nungguin Di tangga gitu Kayaknya dia Abis naik Gak bisa turun Makanya kita bantu turun Sebenernya itu Membantu zombie nya Jangan salah itu Bukan menyakiti zombie nya Tapi membantu zombie nya Biar cepet turun Aduh Wah ini bahaya nih Bisa bocor nih Aduh gimana caranya nih Aduh Ini kayaknya Mesti kita ini Terus kita tutup Biar air nya gak Makin ke bawah gitu Maksudnya Oke sip Nah Udah gitu Oke kan Yui Sip Yang gak mungkin jatoh banget sih Kayak gitu doang Oke Sekarang tinggal kita Hancurin lagi ini Terus kita tutupin semuanya Oke Begini Biarkan mereka nanti mencair Besok aja ya Udah malem Ini kan kalo misalnya dihancurin pake tangan teman-teman Jadi ini kalo es Kalo misalnya mau Jadi air Di bawahnya mesti ada bloknya Kalo dihancurin pake tangan kayak gini Nah Hancur gak jelas Berantakan kayak kaca kan Tuh menghilang lagi Jadi kita mesti Naro di bawahnya tuh mesti Naro blok lagi gitu Biar dia jadi air Dan cara selanjutnya adalah Di ini Dipanasin Dipanasin dengan menggunakan Torch Cuman kita panasinnya besok aja Karena sudah gelap Sudah malam Daripada-daripada Mendingan kita tidur Oke sekarang yang kita lakukan selanjutnya adalah Memanaskan si esnya Jadi esnya kita panasin Kayak ini ya Kayak nasi gitu ya Dipanasin Gini esnya dipanasin Yui Es aja dipanasin Mantap kan Yui Gini pokoknya Dihangatkan dengan menggunakan Ini Pokoknya kita nyebar aja gini Yui Ini kalo dibiarin Kayaknya sebenernya Cair sendiri gak sih Kayaknya nyair sendiri sih Cuman ini mempercepat tuh Kan udah Ya 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 banjir Ya Lupa Oh iya bener Itu dibawakan Buat jalan ya Harusnya Waduh Bikin salam mulu Tutup dulu lah Ya itu makanya Mas Mambo pernah bilang Jadi kan sebenernya Kalo temen-temen Bermain dengan air gitu ya Usahakan si redstone nya itu Jangan sampe kena Maksudnya Jauh-jauh lah Pokoknya kalo misalnya Lagi bangun redstone Jangan pake air Nah ini untung Kita bikin redstone nya Di bawah temen-temen Coba di atas Wuh Makin-makin kecewa Gimana kita Kita ini dulu Jadi es gini Satu Dua Tiga Bener kan ya Lima Kita butuh lima kan ya Lima Iya nih tiang Ini kan tempat jalannya Tiga berarti disini Nah ini dua ini berarti Kita hancurin ya Kita kasih es lagi Es batu Yuk ini es batu Buat bikin ini Buat bikin es teh Kalo di tempat pecelele Nah ini es batunya nih Waduh 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 Tenang 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 Semua jangan panik Jangan panik Jangan panik Tenang Tenang Perlahan Perlahan Coba Coba Sobat Creeper Sobat Creeper Perlahan-lahan Jangan meledak dulu Oke Oke Nah begitu Mantap Tiba-tiba ada Creeper Coba di bawah Waduh Untung aja Kalo meledak Makin Mantap jiwa Nangisnya gitu Pokoknya kayak gini Waduh Ini gimana cari ya Ini pengen saya hancurin Pengen dikasih Plank gitu teman-teman Ke atas gitu Jadi buat Penyangganya gitu Ya 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 Telat salah lagi Ya ya Untung aja Waduh Nah ini lagunya Untung aja Kita udah bikin Tresonen di bawah gitu Jadi ini kita hancurin Ini maksudnya buat bikin tiang penyangga gitu Jadi Pas masuknya kayak 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 ada gapura Gapura Masuk perumahan ini Pokoknya ada gapuranya gitu Mantap gak Ini kita hancurin dulu Kita taruh gini Nah ini tinggal dinaikin ke atas Ntar dikasih ukiran-ukiran Tradisional gitu Yoi Biar menjunjung tinggi nilai-nilai Apa gitu Gapura makin ngawur gitu Pokoknya jangan terlalu serius ya Nanggepin channel ini Ditanggepinnya serius lagi Pokoknya gini Terus kita pasang Waduh Salah lah Sebenernya simple aja Ntar dikasih kayak Corak gitu ya Di tengah paling Apalah gitu ya Pokoknya Simple aja pokoknya kayak gini Ini mau bikin apa sebetulnya Temboknya udah jadi lah Tinggal kita naikin Terus dikasih Apa gitu Gini pokoknya ya Bangunan yang super aneh Super norak dan Ya gitu lah Oke Kita tinggal naik ke atas Lewat sini aja Biar gak usah Bolak-balik nih Soalnya mesti Bertahap gitu temen Jadi kita kasih tangga kebalik Eh stair kebalik Ini kayaknya kita tutupin disini Bikin ini stair 1 Yui stage Maksudnya Buat yang atas dulu Ntar baru bikin Makin lama makin ke bawah Ini kita bikin Ngaduk sana gitu Jadi Saya pengennya kayak ada Kayak ada Lobang gitu loh Di tengahnya Jadi kayak Ya aneh gitu ya Kayak gini Aneh banget ya Ini mau bikin apa sebenernya Biar keliatan gak ini doang Gak kotak-kotak banget gitu Jadi kayak ada ukiran Ukiran Apa gitu Biar keliatannya agak Estetika bangunan Yui Ngomongnya makin lama Makin ngawur kan Estetika bangunannya Jadi keliatan Agak Oke Mantap jiwa Kayak gini pokoknya temen-temen Aneh kan Tuh Kayak Ini ya Kotak pos gitu ya Ya gitu lah pokoknya Oke Sekarang saatnya kita Menghias bagian atas Nah ini kayaknya Dikasih daun aja ya gitu ya Standar aja lah kita ya Dipada Apa-apa Maksudnya di atas ininya doang Di atas si airnya Si daun gitu Udah lagi nih Ini pasti ntar malem Monster ada ngespawn di atas nih Ya udah biarin aja ya Yaudah gitu pokoknya Jadi kita kasih daun Tutupin di atas air Gitu lah Standar aja pokoknya Biar keliatan agak Ijo dikit doang Dikit aja Gak sebagi banyak Terus aja kita tutupin Ini kayak bikin kolam lele Di atas ya Kolam air terjun yang aneh Di tengahnya jadi Kayak gini aja kayaknya ya Saya juga bingung mau diapain Pokoknya diterusin aja Gini kan Nah Gini kan Tapi aneh ya Kayak ada penghalang Kayaknya kita buka Maksudnya kita hancurin Terus kita terusin aja Si daunnya Di dalamnya Udah gini doang Terus ini juga Ya udah lah Gini aja ya Udah sip lah Saya juga bingung nih Mau diapain lagi nih Di bangunan Nah Kayaknya kepanjangan Kayaknya kita hancurin aja Nah ini aja Kita bikin bersudut gitu Yang ini Yang ini udah bersudut sendiri Bersudut sendiri Coba temen-temennya Gak dikasih bersudut Maksudnya Kayak gini Nah gitu Yang ini juga Yang ini juga Oke Demikianlah Bangunan super aneh Super norak Dan juga Ya gitulah Apa adanya Semoga bisa menjadi Bahan olokan Bahan olokan Coba Temen-temen semua Oke kayak gini Ntar baru ditanemin lagi Oke Oke sampai sini dulu Episode kali ini Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa untuk Like, subscribe Dan juga share Dan juga komen Dan juga apapun yang temen-temen Suka ini Kayaknya kita hancurin dulu Biar kayak ada tempat naiknya gitu Mau closing Masih aja Ngedit-ngedit ya Oke sip Oke Sampai jumpa di episode selanjutnya Ntar saya tanem lagi nih Pokoknya kayak gini kita Jadi bangunan Tembok air Sampai jumpa di episode selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax